hai oke ya teman-teman kali ini kita akan memperbaiki TV merek penyah lihat dulu mereknya digitek tapi rasa Cina karena mesinnya sudah gantian dengan mesin universal ya ini kasusnya yang teman-teman dia kena petir dan ini sudah separuh saya perbaikin nih lihat ya jadi kerusakannya lumayan banyak namun masih juga belum hidup teman-teman nih diode jener bagian power ya potocoppler c2655 681425 untuk soundnya juga meledak ini jadi ya tapi tv-nya juga belum hidup untuk itu jangan kemana-mana ikuti terus tutorial saya selanjutnya jadi tv-nya ini masih belum hidup teman-teman ini kita colokan ya supaya tahu ini jadi saya tarik kabel saja ini kabel coklat ini adalah kabel yang saya soldirkan pada kaki positif elko b-blast ya kemudian ini ground kita pasangkan kita gunakan tester digital untuk mengetahuinya kita akan colokkan saja lihat testernya apakah keluar tegangan nah tidak ada teman-teman ini sudah saya colokkan namun tidak ada tegangan ya alias nol hitusnya itu kita akan cari tahu kita akan cek kembali apa komponen yang rusak selanjutnya jadi kerusakannya ini jelas di area power ya teman-teman karena tegangannya tidak ada alias nol ini juga tadi transistor region teras sudah saya ukur tidak ada masalah transistor regionalnya kita ukur kembali ya lihat teman-teman ini bagus ya tidak naik memang ini belum bisa dibilangkan akurat tapi kalau dari kacamata saya dengan penerawangan saya ini saya positifkan masih bagus ya jadi kerusakannya ada di power teman-teman karena di alko besar ini menyimpan seharusnya teman-teman lihat ada harus sisanya ya kita harus buang dulu dan akan kita ubek-ubik dulu cintipinya biar tahu siapa biang keladinya nah sekarang powernya sudah selesai di ubek-ubik untuk teman-teman saya mencurigai ini sepertinya Dioda ini bermasalah ada Dioda yang hitam ini diodanya diodanya biasa ya letaknya di sini ya ini jika diukur terlalu jauh tapi kita belum bisa bilang kan dia rusak kalau tidak dibongkar langsung teman-teman ya ini langsung kita bongkar saja kita cabut dulu madu soldernya tadi belum dicolokin ya kita panasin soldernya nah sudah panas ini kita coba hisap dulu timanya di kaki sebelahnya ya kita nggak bisa keluarkan dulu ya satu kaki saja kita lepas sudah cukup nah sudah teman-teman kita gunakan skala tesernya kali satu saja ini lihat ya apakah benar rusak kita pastikan tidak menyambung dengan rangkaian lain udah menyambung dan kita menukur oke teman-teman teman-teman Probe tesernya di katoda yang warna hitam dan yang merah di warna di anodanya ya sudah naik ini artinya diodanya rusak teman-teman kita akan bongkar semua kita buka ya kita akan ukur lagi di luar rangkaian nah mana dia ini dia ini diodanya nah ini dia sudah di luar kita pastikan dia rusak atau tidak dengan akurat kalau kita sudah cabut di luar begini lihat Probe hitam dikutub katoda dan Probe merahnya dikutub anodah dikali satu saja sudah naik dia teman-teman ini menandakan diodanya sudah rusak kita akan ganti dengan yang lain nah sekarang kita sudah punya gantinya yang baru teman-teman ini bawaannya FR 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 154 dan ini gantinya FR 207 ya nah kita akan ukur yang baru lihat perbandingannya dengan yang baru Probe hitam dikutub katoda dan Probe merah dikutub anodah tidak naik ya testernya tidak naik teman-teman kecuali Probe merahnya dikutub katoda dan Probe hitamnya dikutub anodah baru dinaik skala kali satu ya ini dia masih bagus tapi kalau mau dia mengukur dengan akurat skalanya harus dikali 10k teman-teman begitu juga Probe hitamnya dikutub katoda dan Probe merah dikutub anodah jika tidak naik maka dioda ini bisa dikatakan bagus dan dibalik Probe merahnya dikutub katoda dan Probe hitamnya dikutub anodah maka dia akan naik oke kita pasang saja sekarang diudahnya sudah kita pasang teman-teman ya lihat nih sudah kita pasang kemudian dan saatnya kita akan coba nyalakan TV ini stekernya kita akan colokkan listrik kita lihat lihat ya di tester digital ini tegangannya oke sudah keluarkan 123 teman-teman agak ketinggiannya kita akan turunkan seperti ini bisa ya kita setel aja dari trimpet supaya lebih terendah Hai setelah 21 112 116 114 koma sudah seperti itu juga sudah bagus sudah normal 114 koma ya lihat TV-nya sudah menyala sepertinya nah oke teman-teman TV-nya sudah menyala artinya pekerjaan kita telah selesai dan kita akan masukkan digital itu kita lihat gambarnya masih atau tidak ya nah ini dia teman-teman gambarnya gambar dan suara sudah normal ya demikianlah tutorial perbaikan kita kali ini semoga saja bermanfaat terima kasih telah menonton tutorial saya sampai habis jangan lupa jika kalian suka dengan channel perbaikan ini silahkan like serta share kepada teman-teman kalian semua sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati